Peringkat 1 Kota Singkawang dengan skor sebesar 6,483 Kota Singkawang naik satu peringkat dari tahun 2020 dengan terobosan kebijakan Peraturan Wali Kota Singkawang No. 129 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi masyarakat. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Kota Singkawang dalam mengawasi, mencegah, serta menindak setiap perbuatan intoleransi yang dapat menggaguh ketentraman dan ketetiban umum masyarakat di Kota Singkawang. Pertama-tama saya atas nama pemerintah Kota Singkawang dan seluruh masyarakat Kota Singkawang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada institut setara yang sudah mengadakan kegiatan ini dan terima kasih kepada seluruh Forkopinda Kota Singkawang, jajaran pemerintahan Kota Singkawang, stakeholder dan seluruh masyarakat Kota Singkawang yang terutamanya FKUB dimana ini adalah kerjasama semua pihak sehingga kami bisa meningkatkan dari peringkat 2 menjadi peringkat 1 se-Indonesia dimana kita tahu acara ini yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa hidup harmonis sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita Bapak Insinyur Soekarno. Kota Singkawang adalah kota yang multi-eknis kita ada 17 paguyuban dan kita adalah miniaturnya Indonesia dan disitu saya dengan Pak Wakil bagaimana sesuai dengan visi misi kita Singkawang hebat hebatnya adalah hanya adalah harmonis antar-eknis suku dan agama kenapa kita harus jaga itu? karena itu merupakan juga pengamalan dari Pancasila dan kita dengan adanya toleran tentu ini dalam bagaimana menjaga persatuan-kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini jika seluruh Indonesia bisa mendapatkan dan menjalankan, menjaga masyarakatnya toleransi saya yakin dan percaya Indonesia akan menjadi Indonesia yang tangguh, Indonesia yang maju, Indonesia raya yang bisa mengalahkan negara-negara besar lainnya selamat menikmati